Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara menggunakan virtual Android di HP Android. Contoh untuk operasi sistem Android yang saya gunakan ini adalah merupakan Android virtual, jadi bukan aslinya ya. Nah, untuk aslinya adalah seperti ini. Oke, ini untuk sistem operasi di HP saya yang asli ya, sudah menggunakan Android 12. Kemudian ini adalah Android yang virtualnya, bisa kalian lihat, ya tampilannya berbeda ya. Dan untuk sistem Android yang digunakan adalah sistem Android 9. Oke, bisa kita lihat di sini. Oke, dan untuk di dalam virtual Android ini, kita bisa menggunakan berbagai macam aplikasi ya. Seperti membuka aplikasi WhatsApp, YouTube, dan juga aplikasi lainnya. Nah, jadi di sini kita mempunyai dua buah operasi sistem yang berbeda. Yang satu Android virtual, dan yang satunya lagi Android aslinya, seperti ini. Nah, ini untuk yang aslinya ya. Oke, dan untuk melakukannya, di sini saya menggunakan sebuah aplikasi, yaitu Virtual Master Android Clone. Bisa kalian download aplikasinya secara gratis di Play Store. Ya, untuk cara mengaktifkannya sangat mudah sekali. Pertama, kita buka aplikasinya. Kemudian setujui untuk persyaratan. Setelah itu, aktifkan terlebih dahulu. Berikutnya, di sini kita hubungkan ke jaringan Wi-Fi. Di sini saya sudah terhubung ya. Kemudian buka opsi pengembang. Nah, di sini saya sudah berhasil membuka opsi pengembang. Dan untuk mengaktifkan opsi pengembang ini, tiap HP memiliki cara yang berbeda-beda. Kemudian setelah itu, pilih pasangkan perangkat. Nah, di sini sebelum aktifasi, kita izinkan untuk notifikasinya. Oke, kita izinkan semua. Lalu pilih lagi pasangkan perangkat. Nah, di sini kita masuk ke opsi pengembang ya, karena sudah aktif. Kemudian scroll ke bawah. Lalu di sini kita pilih debugging near-cable. Kemudian setelah itu, debugging near-cable-nya kita aktifkan seperti ini. Saya sudah aktif. Lalu pasangkan perangkat dengan kode pemasangan. Kita klik. Nah, di sini kita akan menemukan 6 buah digit nomor ya. Nah, sekarang kita masukkan untuk nomornya di sini. Kita scroll di notifikasi. Lalu masukkan kode penyambungan. Jika sudah, kemudian kita kirim. Lalu klik untuk mengaktifkan. Nah, di sini klik untuk mengaktifkan. Oke, aktifasi sudah berhasil ya. Kemudian kita kembali. Lalu pilih buat VM. Nah, di sini tinggal kita tentukan sistem Android berapa yang akan kita gunakan. Mulai dari Android 5, 7, 9, dan 11. Contoh kita pilih yang 9 saja, yang pertengahan. Lalu pilih download. Tunggu hingga selesai. Oke, sudah berhasil di download. Kemudian kita pilih. Lalu pilih berikutnya. Nah, di sini untuk resolusi layar kita pilih lagi. Kita pilih device resolution. Nah, ini yang portrait ya. Pilih berikutnya. Lalu tentukan untuk nama Androidnya. Di sini kita bisa atur. Saya pilih selesai. Setelah itu pilih mulai VM. Tunggu hingga selesai. Kemudian izinkan aplikasi ini untuk merekam audio. Nah, sudah terlihat untuk tampilannya seperti ini ya. Di sini hanya ada beberapa aplikasi saja. Berikutnya untuk menambahkan aplikasi lain. Tinggal kita klik saja ikon aplikasi di sini. Lalu silakan impor aplikasi apa saja yang ingin kalian gunakan. Misalnya saya ingin menginspor aplikasi WhatsApp. Kemudian TikTok dan yang lain-lainnya. Seperti ini ya. Jika sudah, kemudian kita kembali. Nah, berikutnya aplikasi yang kita impor akan muncul di sini ya. Contoh, ini untuk WhatsAppnya sudah muncul. Oke, mantap sekali ya. Dan di sini kita bisa menggunakannya seperti kita menggunakan HP seperti biasa. Kemudian untuk kembali ke tampilan utama atau Android utama yang kita gunakan. Kita klik saja di sini. Lalu pilih 2-pone. Nah, kita akan kembali ke tampilan utama HP kita ya. Dan ketika akan masuk ke virtual Android. Tinggal kita pilih saja aplikasinya, virtual master. Maka kita akan kembali lagi atau masuk ke aplikasi Android virtual ini. Oke, bagaimana? Sangat mudah bukan? Dan mungkin singkat saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.